Seorang lansia berumur 80 tahun ditemukan tewas tergeletak di kamar hotel Orien Pontianak Selasa Siang. Ditubuh korban, polisi tidak menemukan tanda kekerasan ataupun obat-obatan. Penghuni kamar hotel Orien Pontianak digigirkan dengan penemuan mayat pria lansia berumur 80 tahun di kamar hotel di Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Pontianak Selatan, Selasa Sore. Mayat tersebut berinisial LT yang ditemukan pihak hotel tergeletak di lantai tepat di depan kamar mandi. Kaposek Pontianak Selatan Kompol Anton Satriadi mengatakan, korban merupakan warga Pontianak Selatan dan saat ini pihaknya masih akan mendalami kematian dari pria lansia ini. Di dalam kamar hotel pihaknya juga menemukan uang 100 ribu di saku celana korban dan dari hasil pisum sementara tidak ditemukan kekerasan di tubuh korban. Meningkarnya di lantai 4 tadi, penyebabnya hasil identifikasi kami sementara tidak menemukan tanda-tanda kekerasan namun itu sempat yang lebih lanjut akan kami lakukan keseluar. Di rencana akan kami geser dulu ke rumah sakit bayang cara antar sidang. Barang bukti yang ditemukan tadi kami menemukan hanya uang yang dibawa oleh korban yang dibawa di dunia yaitu senilai 160 ribu rupiah. Kompol Anton menambahkan, jenajah LT saat ini dibawa ke rumah sakit bayang cara Anton Sudjarwo Pontianak untuk dilakukan pisum yang selanjutnya mayat tersebut diserahkan ke pihak keluarga. Dari Pontianak, UU Junior, Ainews melaporkan.